Selamat datang di channel deretan selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Aktris Fujiyanti Utami menjadi bintang tamu MasterCave Indonesia. Pecinta makanan pedas diberikan kesempatan untuk memberikan tantangan kepada peserta audisi MasterCave. Namun sebelum itu, Chef Arnold Purnomo sebagai salah satu juri terlebih dulu menantang Fujiyanti Utami untuk membuat sambal. Ia mengaku grogi ketika harus ditonton oleh seluruh peserta dan juri. Namun, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini sudah terbiasa untuk membuat sambal sehingga tak mengalami kesulitan saat menjalankan tantangan ini. Perempuan 20 tahun ini menyatakan bahwa selalu menggunakan ulekan saat membuat sambal termasuk di rumahnya. Aku gak bisa pakai blender, jadi kalau bikin sambal selalu ngulek, bahkan di rumahku pun aku pakai ulekan, kata Fuji ketika mendemokan cara mengulek sambal yang biasa dilakukannya. Fuji mengaku saat di rumah sering membuat sambal seperti itu. Para peserta pun terkejut ketika mencoba sambal buatan Fuji yang menurut mereka sangat pedas. Lidah aku sudah kebal sama cabai jadi menurut kalian pedas, belum tentu menurut aku pedas, kata Fujianti Utami. Netizen yang melihat aksi Fujianti Utami mengulek pun merasa kagum dengan kemampuan utinya galas kayak ini. Lihat tangan Fuji ngulek kok rasanya sayang banget mulus gitu pegang cobek, tapi mantul lah artis yang begini komennya juga bagus gak asal. Tulis akun at m.kolik garis bawah 30. Keren Fuji bisa ulek, tulis akun at ASA 20684. Beralih ke berita kedua. Fuji shock dengan hobi baru Galaskay, netizen sebut ajaran Om Tarik. Fuji adik mendiang bibi Andriansyah terkejut dengan hobi baru keponakannya Galaskay Andriansyah. Hobi baru bocah 2 tahun ini, doyan mengupil. Fuji pun menonton foto-foto gala yang sedang asyik ngupil dengan memasukkan jarinya ke lubang hidungnya di feed akun Instagramnya. Meski kesal, kekasih Tarik Halilintar gemas melihat tingkah baru keponakannya itu. Gak ketemu 2 hari TB, udah doyan ngupil. Ajaran siapa nih hei? Ada aja tingkahnya bikin gemes, tulis Fuji di kutip Dream. Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Unggahan wanita bernama lengkap Fujianti Utami putri ini langsung dibanjiri komentar warganet. Banyak warganet yang menuduh Tarik yang menularkan kebiasaan tersebut. Papi Toyik kekelah sukak ngupil, kata at Tiffany Rosika. Ajaran Om Papa Toyik, komentar at Tofu Protect. Di sisi lain, Dodi Sudrajat siap polisikan Fuji adik Bibi Andriansyah, ada apa? Baru-baru ini beredar video diduga adik ipar Vanessa Angel, Fujianti Utami. Di dalam video juga terdapat anak Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Gala Sky Andriansyah. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Celeb Oncam News. Kami mendapatkan dan melihat ada video TikTok yang tersebar banyak sekali di media. Ada anak perempuan, kami duga adalah adik kandung Bibi dan anak kecil, ucap Sunan Kalijaga. Melihat video tersebut, Sunan Kalijaga menilai seolah Dodi Sudrajat adalah sosok yang menakutkan. Menyikapi permasalahan ini, pihak ayah Vanessa Angel bakal ambil jalur hukum. Dodi berharap, oknum pembuat video bisa mendapatkan efek jerah. Pak Dodi ini seolah menjadi sosok yang menyeramkan untuk cucunya. Klien kami ingin menyerahkan secara hukum, bukan cuma biar ada efek jerah, ujarnya. Lanjut, Sunan Kalijaga menegaskan sudah mengumpulkan barang bukti untuk lapor polisi. Ini kalau saya bilang dampaknya luar biasa pada anak kecil, mentalnya dirusak. Itu terlihat jelas lho, itu bukan CCTV dan ini alat bukti sudah kami kumpulkan, terang Sunan Kalijaga. Ia beranggapan video yang diduga Fuji menakuti pakai nama Dodi bisa merusak mental Gala Sky. Jangan pernah menjustifikasi orang kalau kalian tidak tahu apa yang sebenarnya, jelas Sunan Kalijaga. Bagaimana kalian menyikapi video Gala, ditakut-takuti dengan nama Pak Dodi. Dirusak mentalnya sehingga histeris, oleh oknum yang mungkin saja punya kepentingan, tambahnya. Eri Kartanegara menambahkan, akibat video itu ada kemungkinan Gala Sky jadi takut pada Dodi. Pun ia menilai, video yang diduga Fuji sudah sangat keterlaluan. Mungkin gak Gala menjadi takut pada kakeknya sendiri. Ini sangat-sangat diadab, Ibu Eri.